Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta David Rustandi Surya Sutanto dalam buku renungan teens for Christ dengan judul Pilihan, berdasarkannya saya 26, ayat 1-12 bersama dengan saya Gabriela Natania Mari kita berdoa Tuhan, tolonglah kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya rohmu terus menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami apa yang kami baca dan renungkan bersama yang kami juga mau melakukan dalam hidup kami sehari-hari Bersabdala Tuhan karena kami siap mendengarkan-Mu Dalam Kristus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yesaya 26, ayat 9 Saya akan bacakan untuk kita semua Dengan sekenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi Konon, suku Indian percaya bahwa di dalam diri manusia ada pertarungan antara dua ekor serigala Yang satu adalah serigala yang baik dan satunya lagi adalah serigala yang jahat Seorang anak kemudian bertanya kepada ayahnya Ayah dari dua serigala itu serigala manakah yang akan memenangkan pertarungan Ayahnya menjawab Jika hidupmu menampakkan hal-hal yang tidak baik itu artinya kamu memberi makan serigala yang jahat Sehingga ialah yang berkuasa di dalam dirimu Sebaliknya jika hidupmu penuh kebaikan serigala yang baiklah yang menguasai hidupmu Jadi tergantung pilihanmu kamu mau memberi makan serigala yang mana Nah pada teks Alkitab hari ini Ya saya memperlihatkan ada dua kategori manusia Orang benar dan orang fasik Orang benar hatinya penuh damai sejahtera dan percaya penuh pada Allah Langkah orang benar juga lurus dan senantiasa rindu untuk mengingat Allah setiap waktu Adapun orang fasik adalah orang yang tidak mau belajar dari kebenaran Hidupnya penuh dengan kecurangan dan tidak dapat melihat kemuliaan Allah Tentunya kedua kategori ini akan mendapat upahnya masing-masing Bagi orang yang benar Allah akan selalu menyediakan damai sejahtera Dan bagi yang fasik api akan memusnahkan mereka Teens sebagai manusia yang diberi akal budi oleh Allah Kita semua diberi kesempatan untuk memilih Seorang penulis dan pebisnis asal Amerika bernama Harvey McKay pernah menulis begini Ketika Anda bangun setiap hari Anda memiliki dua pilihan Anda bisa menjadi positif atau negatif Seorang optimis atau pesimis Saya memilih untuk menjadi seorang yang optimis Karena itu mulai hari ini Mari kita bijak dalam memilih Mintalah hikmat dari Tuhan Agar kita dimampukan untuk memilih yang baik dan yang benar Menurut terang firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan yang baik Amin Dengan mikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama